Antara tahun 1995 hingga 1997, Jakarta memberikan total kontrak senilai 170 juta pound sterling kepada Elvis Vehicles untuk pengadaan tank FV101 Scorpion dan Stormer APC. Menurut James, pada masa itu Indonesia membeli tank yang digerakkan oleh mesin diesel Vazor karya Perkins Engines Company dalam 3 batch, yakni 36 Scorpion pada batch pertama, disusul oleh masing-masing 45 unit dan 40 buah pada batch kedua dan ketiga. Kendaraan lapis baja ringan yang diimpor oleh Indonesia mengadopsi meriam kaliber 90mm, yakni CMI Defense MK3 MA1 yang mempunyai elevasi plus 30 derajat dan depression minus 8 derajat. Kisah FV101 Scorpion di Indonesia bukanlah suatu cerita manis karena tank ringan yang terkadang dipasangi lampu strobo pada turret ini dilarang oleh Inggris untuk terlibat dalam operasi militer di Aceh pada tahun 2003. Jakarta sangat kecewa atas larangan London tersebut, namun sangat mungkin klausul pelarangan penggunaan tank yang memakai transmisi TN-15 buatan David Brown Gear System, terdapat dalam lisensi ekspor yang dikeluarkan oleh London. Tank ringan ini menjadi andalan utama TNI Akatan Darat, sehingga hanya dipakai oleh Satuan Cavalry Kostrat saja. Namun sejak MBT Leopard 2A4 yang bertona se-63 ton memperkuat Cavalry TNI Akatan Darat, tank ringan sebesar 8 ton itu dialihkan pemakaiannya ke Satuan Cavalry Tingkat Kodam. Indonesia telah mendapatkan pelajaran pahit dari beberapa sistem senjata yang didatangkan dari Inggris, khususnya Hawk 100-200 dan FV-101 Scorpion. Selain persoalan trauma dengan pemakaian sistem senjata produk Inggris, Jakarta juga mulai memesan tank medium harimau karya belas teran Turki dan Indonesia. Apakah tank ringan yang mempunyai power to weight ratio 22,92 horsepower per ton akan menjadi tank terakhir karya anak bangsa Inggris di Indonesia? Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!